Jelang pertandingan lanjutan Liga 1 Jelang pertandingan lanjutan Liga 1 Indonesia pekan kedua antara Rans Nusantara lawan PSS Sleman. Squad Sultan Andara diprediksi punya kesempatan menang. Hal ini mengingat squad milik Rafi Ahmad tersebut sedang memiliki performa yang cukup baik dibandingkan dengan PSS Sleman saat bertanding di pekan pertama Liga 1 Indonesia. Seperti diketahui, Rans Nusantara FC memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan dengan PSS Sleman. Pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang Rans Nusantara FC yakni di Stadion Pakan Sari Bobor, Jumat 29 Juli 2022 pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Pada laga pembuka Liga 1 musim 2022 per 2023, Rans Nusantara FC berhasil membawa pulang satu poin dengan berhasil menahan imbang PSS Sleman. Hasil dari bermain imbang kontra PSS Sleman, kepercayaan diri makan Konate dan kawan-kawan pun bertambah, melantaran hasil tersebut diraih dari jerih payah menyamakan kedudukan. Di kubu PSS Sleman justru berbanding terbalik pada laga pembuka Liga 1 musim 2022 per 2023. Super Elang Jawa harus pulang dengan tangan hampa, setelah dipecundangi PSM Makassar 1-2. Olehnya itu, hasil klasemen sementara Liga 1 musim 2022 per 2023, Rans Nusantara FC berada dua tingkat di atas PSS Sleman. The Phoenix bertengger sementara di peringkat 11, sementara PSS Sleman sementara di peringkat 13. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.